Dinas Pemadang Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh meningkatkan kewaspadaan kejadian kebakaran pada musim kemarau. Hal ini diharapkan dapat menengani kebakaran yang terjadi, dapat teratasi. Dalam menghadapi musim kemarau yang telah berlangsung sekitar dua minggu di wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Sekretaris Dinas Pemadang Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsi, mengatakan saat ini ada sebanyak enam unit armada damkar dan satu unit armada penyelamatan yang tersebar di Markas Komando dan Posko Damkar Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh. Sementara itu, 196 personil damkar yang terbagi dalam lima pelton selalu disiagakan di pos mereka masing-masing. Jika terjadi kebakaran, maka semua armada dan personil langsung dikerahkan. Walaupun dengan kondisi mobil dan peralatan damkar yang kurang layak, namun Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh akan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Tiarudin Arsi berharap apabila terjadi kebakaran, maka warga diminta dengan cepat langsung menghubungi damkar melalui saluran telepon. Dengan adanya pemberitahuan dengan cepat, maka damkar akan langsung menuju ke lokasi kebakaran. Memahami bahwa Kota Sungai Penuh pada saat ini sudah beberapa minggu, sudah beberapa bulan ini tidak turun ucah. Maka kami Dinas Damkar tetap mengoptimalkan kesiapan daripada ketika terjadi kebakaran nanti. Antara lain, kita sudah memiliki personil yang saat ini berjumlah 196. Ini siap untuk melayani seluruh masyarakat dalam wilayah Kota Sungai Penuh, termasuk di dalam kesiapan daripada armada. Khusus untuk armada pada saat ini, untuk armada damkar Kota Sungai Penuh, pada saat ini tahun pembuatannya itu 2012 dan 2013. Sehingga pada saat ini kita harus memaksimalkan optimalisasi daripada fungsi daripada armada kita. Walaupun secara fungsi ini sudah tidak layak pakai lagi. Namun kita optimalkan, kita maksimalkan agar supaya kita dapat melayani masyarakat di dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Kemudian terkait dengan Kemarau juga, terkait dengan Kemarau, kita sudah melakukan kerjasama tentang bantuan pasokan air. Dalam ini dengan lembaga terita kayangan, BDM Kota Sungai Penuh. Alhamdulillah mereka sudah bersedia. Dan penasihat ini tinggal lagi untuk penandatangannya daripada kerjasama itu. Dan secara teknis itu sudah bisa kita lakukan. Mereka menyiapkan adat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengantisipasi terjadinya musibah kebakaran. Terutama dalam menghadapi musim Kemarau saat ini. Agar selalu berhati-hati dan harus waspada yang menyangkut dengan masalah api serta melarang masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kairul SPTV melaporkan. Kairul SPTV melaporkan.